Sahabat variasi ketemu lagi dengan channel saya Minsiung yang berada di Auviat Jaya, variasi dan penggian mobil Pangkal Pinang. Kita mau ngakalin karet balon di pintu Grand Vitara yang sudah kempos. Waktu hujan dari sini masuk air, sedangkan buat spare partnya di tempat kita belum siap. Sambil menunggu gantian yang baru, jadi kita akalin supaya air tidak merusak di cabin mobil bagian dalam. Jadi kita menggunakan pipa untuk selang edel up vakum AC mobil dengan ukuran diameter luar 8mm dengan bagian dalam 3,2mm. Karena bembal dari selang vakum ini cukup bagus, sangat disarankan menggunakan selang ini sebagai pengganjal karet balon di dalam pintu mobil. Menggunakan selang karet vakum edel up AC mobil yang akan kita suntikan ke dalam karet balon pintu. Nanti karet balon setelah disuntikan dengan selang ini akan menggelembung seperti baru lagi, alias tidak kempos. Sehingga bisa saling ngepres antara karet yang di pintu dan di bingkai pintu bagian bodi mobil. Akan kita buka karet balon ini untuk melakukan implan. Selang vakum dilobangkan untuk memasangkan kawat tarik yang akan mempermudah sewaktu mengimplan selang ke dalam balon karet pintunya. Oh iya, agar lancar dan tidak serat, dapat dibantu dengan minyak ataupun oli. Kelebihan selang kita bagi sama rata ke kiri dan ke kanan, kemudian diselip ke dalam karet balon seperti yang tim kerja sedang lakukan. Bila dalam mengimplan tidak masuk ke dalam rongga balon, jangan dipaksakan karena akan mengibatkan karet sobek. Hati-hati untuk melakukannya. Seperti yang terlihat, selang tadi setelah kita implant menjadi tulang tambahan di bagian dalam karet balon pintu. Kita lakukan pemasangan kembali karet balon ke pintu seperti standar cukup diselipkan ke besi kancing pintu yang sudah standby tersedia dari bawaan mobil. Tidak ada yang diroba untuk menjepit pemasangan bibir dasar karet balonnya. Memastikan hasil kerjaan sudah bagus, tim kerja tidak sungguh-sungguh melakukan pengecekan ulang. Yang tadinya bocor, sekarang tidak ada lagi kebocoran seperti yang dikeluhkan sebelumnya oleh konsumen. Dengan nunggu yur air, seperti ini membuktikan tidak ada kebocoran lagi. Pengerjaan mengatasi bocor di karet pintu mobil Suzuki Gravitara sudah selesai. Kita hanya mengerjakan bagian luar saja, hasil cukup memuaskan, dapat mengatasi kebocoran sebelum nantinya diganti dengan yang baru. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian semuanya, berharap kita selalu dalam keadaan sehat selalu.